Intro Di Tiongkok, akibat penindasan dan persekusi Partai Komunis terhadap agama, banyak umat Kristen dipersekusi dan ditahan oleh anggota keluarga mereka. Ada yang dihajar, ada yang dipolisikan, ada yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Bagaimana cara mereka mencari kebenaran dan tetap kuat dalam lingkungan yang brutal dan mengerikan itu? Apa keuntungan dan bagaimana pengalaman mereka? Mari kita dengarkan kisah salah satu umat Kristen, Fang Xia. Aku mantan guru, suamiku mantan insinyur. Hubungan pernikahan kami baik-baik saja. Putri kami pintar dan baik. Semua teman dan rekan kerja mengagumi kami. Pada Desember 2006, aku menerima Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat membaca firman, aku mengetahui Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkap banyak kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Beriman, membaca firman, mendapat kebenaran, membuang dosa dan watak rusak kita adalah cara mendapat perlindungan Tuhan dari bencana dan memasuki kerajaannya. Benar. Aku juga tahu bahwa setiap kehidupan manusia berasal dari Tuhan dan Tuhan memberikan segala hal yang kita miliki. Sebagai makhluk ciptaannya, kita harus melaksanakan tugas. Lalu, aku mulai menginjil dan menyirami petobat baru. Setiap hari terasa sangat memuaskan. Suamiku menyadari, sekarang aku selalu tersenyum. Lantas dia pun berkata, Dulu kau selalu tampak lelah setelah bekerja. Aku khawatir denganmu. Setelah percaya kesibukanmu sama, tapi kondisimu membaik. Rupanya beriman itu baik. Namun, hal baik tak bertahan lama. Kemudian, suamiku mulai menekanku dan menghalangiku. Kenapa perubahannya drastis? Karena tekanan dari partai komunis. Suatu hari di bulan Maret 2007, suamiku pulang kerja dan bicara ketuh saat masuk. Hari ini bos kami mengadakan rapat untuk setiap departemen dan menyampaikan bahwa jumlah orang percaya bertambah dan membuat partai panik. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa masuk sebagai target nasional yang utama dan semua orang percaya akan ditahan oleh partai komunis. Lebih berat bagi pegawai negeri. Pegawai atau anggota keluarganya tergabung di gereja akan dipecat tanpa terkecuali. Karena di sekolahmu belum ada yang tahu, berhentilah sebelum terlambat. Kau akan ditahan jika bosmu tahu. Aku berpikir, beriman adalah jalan yang tepat, tak melanggar hukum. Kenapa partai ingin menghalangi? Jadi aku menjawab, Tiongkok menyatakan bahwa ada kebebasan beragama di Tiongkok. Kenapa ada penindasan? Apa yang salah dari keyakinanku? Suamiku sangat marah dan bilang, beriman itu baik, tapi partai melarangnya kita bisa apa? Yang lemah bukan tandingan yang kuat. Jika beriman, kau terancam ditahan dan dipenjara. Jika kau ditahan, keluarga kita akan hancur. Kau harus berhenti demi keluarga. Darahku mendidih mendengar responsnya. Takku sangka, demi melarang orang percaya Tuhan, partai menyuruh para bos menekan karyawannya. Tapi itu jawaban perubahan sikapnya yang drastis. Partai Komunis akan terus memersekusi umat Kristen. Benar. Aku berpikir, apakah partai membebaskanku jika mereka tahu tentang keyakinanku? Sulit sekali menjadi orang percaya di Tiongkok. Lalu, aku ingat firman yang pernah dibacakan seorang saudari. Si naga merah yang sangat besar itu menganiaya Tuhan, dan ia adalah musuh Tuhan. Dan karenanya, di negeri ini, mereka yang percaya kepada Tuhan, dipaksa menanggung penghinaan dan penindasan, dan sebagai hasilnya, perkataan-perkataan ini terpenuhi dalam diri engkau semua, sekelompok orang ini. Karena dimulai di sebuah negeri yang melawan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa, dan memenuhi sekian banyak firmannya membutuhkan waktu. Akibatnya, orang-orang dimurnikan sebagai hasil dari firman Tuhan, yang juga adalah bagian dari penderitaan. Teramat sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri sinaga merah yang sangat besar. Tetapi lewat kesulitan inilah, Tuhan mengerjakan satu tahap pekerjaannya, membuat hikmatnya dan perbuatan-perbuatannya yang menakjubkan menjadi nyata, dan menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok orang ini. Amin. Aku ingat persekutuannya. Partai Komunis adalah ateis. Mereka membenci dan menentang Tuhan. Sebagai orang percaya di negara Tiongkok, kami pasti ditekan dan dipermalukan. Tuhan Yesus pernah berfirman, diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga milik mereka. Tuhan menggunakan lingkungan penuh tekanan untuk menyempurnakan iman manusia. Berteguh hati di lingkungan yang penuh tekanan dan siksaan disukai oleh Tuhan. Benar. Hal itu memperkuat keyakinanku. Aku tak akan menyerah karena tekanan partai. Meski suamiku menghalangi, aku akan terus percaya. Panduan firman Tuhan memberi keyakinan. Benar. Apa respon suamimu saat melihatmu tak gentar? Dia tambah mengekang. Untuk sementara, tempat kerjanya mengadakan rapat setiap hari, menekankan tak boleh ada orang percaya di antara karyawan atau keluarga. Suamiku menceramahiku soal ideologi setiap hari. Suatu malam, saat aku pulang dari pertemuan, dia berkata, Kau datang ke pertemuan lagi? Berapa kali aku harus mengulang? Kau tak boleh ke sana. Kenapa tak patuh? Kau tahu bahwa partai melarang agama. Bos kami bilang bahwa partai tak akan melepaskan orang yang percaya. Mempertahankan iman seperti ini hanya akan menimbulkan masalah. Ku jawab, beriman tak melanggar hukum. Apa hak partai melarangnya? Responsnya, partai tak peduli melanggar atau tidak. Orang yang percaya dianggap penjahat politik. Jika kau ditahan karena imanmu, reputasimu akan rusak, hidupmu dalam bahaya, dan keluargamu akan terimbas. Suamimu tahu bahwa partai komunis membenci orang percaya. Benar. Aku bilang kepadanya, kau tahu bahwa partai itu anti Tuhan, tapi kau memihaki mereka dan menghalangiku. Kau tak takut dengan hukumannya. Dia menjawab, Masa bodoh dengan hukuman. Yang penting mampu baca suasana. Saat ini partai komunis berkuasa. Jadi jika ingin selamat, bukankah seharusnya kau menuruti mereka? Aku mendapat uang dari partai. Aku harus bertindak mewakili mereka. Kau juga bekerja dan mendapat gaji dari partai. Mereka tak akan melepasmu karena mengikuti Tuhan. Bukannya partai. Kau harus sadar apa yang kau pertaruhkan. Kau akan memilih partai atau Tuhan yang maha kuasa. Kau harus memilih hari ini. Itu ujian untukmu. Benar. Apa yang kau pikirkan? Saat itu, aku sangat bimbang. Jika tetap pertahankan imanku, bosku bisa tahu kapan saja dan memecatku serta ditahan oleh polisi. aku sudah lama bekerja keras dan telah dipromosikan menjadi guru tingkat menengah. Murid kagum padaku, orang tua hormat, rekan kerjaku cemburu, bosku mengakui dan menyetujuhiku. kemanapun aku pergi, orang memperlakukanku dengan baik. Jika kehilangan pekerjaanku, aku akan menghadapi penolakan dari keluarga, cemohan orang lain, dan hinaan rekan kerja. aku takut reputasiku jadi rusak. Lalu ku pikir, penghakiman Tuhan yang maha kuasa di akhir zaman adalah tahapan terakhir Dia menyelamatkan manusia. Cara terbebas dari kerusakan adalah menjalani penghakiman. Lalu kita akan selamat dari bencana dan dibawa ke tempat tujuan yang indah. Melewatkan kesempatan itu akan menyesal seumur hidup. Aku memikirkan firmannya. Jika engkau termasuk orang yang terkemuka, bereputasi tinggi, mempunyai banyak pengetahuan, memiliki harta yang melimpah, dan didukung oleh banyak orang, tetapi semuanya ini tidak menghalangimu untuk datang ke hadapan Tuhan untuk menerima panggilannya dan amanatnya, serta melakukan apa yang dimintanya dan menyadarimu, maka semua yang kau lakukan akan menjadi tujuan yang paling bermakna di bumi dan upaya umat manusia yang paling benar. Jika engkau menolak panggilan Tuhan demi status dan tujuanmu sendiri, semua yang kau lakukan itu akan dikutuk dan bahkan dibenci oleh Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan menerangi hatiku. Beriman, mengejar kebenaran, dan bertugas sebagai ciptaannya adalah satu-satunya hal yang bernilai. Benar. Namun, dihadapkan pada pilihan antara iman dan pekerjaan, aku terbelenggu nama dan status. Aku takut Partai Komunis akan merenggut pekerjaanku dan reputasiku akan hancur. Karir dan nama hal penting bagiku. Apa pengaruh kedua hal itu untukku? Hal itu hanya sesaat memuaskan hasratku. Tidak akan pernah membantuku mendapatkan kebenaran. Kekaguman orang lain tak ada artinya. Aku tahu Partai Komunis adalah musuh Tuhan. Jika mempertahankan pekerjaan dan menikmati status, membuatku berhenti beriman hidup tercelah di bawah kuasa Partai, maka aku mengkhianati Tuhan. Benar. Aku tak boleh seperti itu. Jadi, aku memberitahu suamiku dengan tenang. Aku tak akan berhenti beriman. Dia menatapku dan berkata dengan ketus, Jika tetap beriman, kulaporkan polisi. Dia berkata sambil menelpon, saat itu aku sangat terhenyak. Kau tak menyangka responnya begitu. Benar. Dia tahu Partai Komunis menekan orang percaya, tapi dia berniat menyerahkanku, sama seperti melemparku ke mulut harimau. Demi kepentingan pribadinya, dia mengabaikan cinta kami dan ingin memolisikanku agar aku berhenti beriman. Aku tak boleh menyerah. Lalu, dia bertanya berulang kali, sudah memutuskan. Ku jawab, meski harus di penjara, aku tetap beriman. Wajah suamiku pucat pasi, dan dia membanting telepon dengan penuh amarah. Aku ingat pada suatu malam, ekspresinya berubah saat aku membaca firman. Dia berkata, berapa kali harusku beritahu? Di Tiongkok, kau tak bisa melalui jalan iman. Pemerintah pusat hingga pemerintah setempat, manajemen hingga karyawan, semuanya diawasi dan mematuhi peraturan. Partai akan menangkapmu jika kau percaya Tuhan. Mendengar itu dari mulut suamiku setiap saat, ditambah pikiran mengenai risiko penahanan akibat menjadi orang percaya, aku mulai merasa takut. Mampukah aku menahan siksaan jika suatu saat nanti aku ditahan? Bagaimana jika aku dihajar hingga tewas? Jika aku tak tahan disiksa dan mengkhianati Tuhan, bukankah hidupku akan berakhir? Bagaimana kau keluar dari keadaan itu? Karena tahu keadaanku tak baik, aku berdoa kepada Tuhan dalam hati, meminta iman agar tak goyah saat bersaksi dalam situasi penuh tekanan itu. Aku membaca firman Tuhan. Ketika manusia siap mengorbankan nyawanya, semuanya menjadi tidak penting. Tak ada orang yang bisa mengalahkannya. Apakah yang lebih penting daripada nyawa? Maka iblis pun tak mampu lagi melakukan apapun terhadap manusia. Amin. Firman Tuhan sangat mengena. Saat kita siap mempertaruhkan nyawa, iblis pun tak berkutik. Aku takut tewas dihajar karena imanku kurang kuat. Aku terlalu menghargai nyawaku. Semua kuasa Tuhan, termasuk hidup dan mati kita. Aku harus berserah kepada Tuhan, serta tunduk pada pengaturannya. Meski tewas dihajar, itu demi kebenaran, dan itu bernilai. Benar. Setelah membaca firman Tuhan, aku membacakannya untuk suamiku. Kita percaya bahwa tidak ada negara atau kuasa apapun yang dapat menghalangi tujuan yang ingin dicapai Tuhan. Orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, menentang firman Tuhan, dan mengganggu rencana Tuhan, pada akhirnya akan dihukum olehnya. Orang yang menentang pekerjaan Tuhan pasti akan dikirim ke neraka. Setiap negara yang menentang pekerjaan Tuhan akan dimusnahkan. Setiap bangsa yang menentang pekerjaan Tuhan akan dihapuskan dari muka bumi ini dan akan lenyap. Amin. Aku memberi kesaksian kepada suamiku tentang watak benar Tuhan. Persekusi Partai Komunis pada orang percaya adalah perlawanan terhadap Tuhan, dan Tuhan akan menghukumnya. memihaki partai dan menghalangiku beriman, suamiku turut melakukan kejahatan. Mendengar itu, dia berkata, kau kira aku setuju? Ini terjadi karena Partai Komunis. Jika tak mencegahmu percaya, aku pun bisa kehilangan pekerjaan. Kau tak memikirkanku. Saat kau ditahan dan dipenjara, jika tak membunuhmu, mereka pasti akan menyiksamu. Bagaimana bisa aku melihatmu menderita? Apa yang bisa kulakukan agar kau berhenti beriman? Ku jawab, Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yang Benar. Aku tak akan berhenti beriman. Tak disangka, karena aku sangat teguh, dia menyerang fisikku. Kau dipukul? Sambil dikuasai amarah, dia bilang, jika ditahan karena imanmu, tak ada pilihan lain. Kau sama saja menyerahkan diri ke mereka. Apa yang bisa kau percayai, jika sudah mati? Setelah itu, dia menahanku di tempat tidur sambil mencengkram leherku dengan erat. Dia bilang, aku mencekikmu, apakah kau masih beriman? Aku dicekik dan tak bisa bernapas. Aku meronta dengan kuat, tapi itu sia-sia. Lalu aku pingsan. Bahaya sekali. Benar. Saat kesadaranku mulai kembali, aku berpikir suamiku yang tak pernah memukulku dapat bersikap keji demi melindungi status dan pekerjaannya. Aku nyaris tewas dicekik. Hatiku sangat hancur. Aku pun makin membenci partai komunis. Andai mereka tak menggunakan masa depannya sebagai ancaman, suamiku tak akan bertindak seperti itu. Benar. Partai komunis sungguh jahat. Mereka lakukan apapun agar orang tak beriman. Benar. Makin besar tekanan di tempat kerja suamiku, makin berat pula siksaan yang kuterima darinya. Suatu hari, dia kembali menceramahiku soal ideologi. Dia bilang, seluruh keluarga akan menderita jika satu orang mempercayai Tuhan. Aku tak boleh beriman. Jika kami tak ingin kehilangan pekerjaan, serta melihat pendidikan dan karir putri kami terimbas. Dia bilang betapa malunya putri kami jika aku dipenjara karena imanku. Jika aku tak peduli dengan nasib kami, setidaknya pikirkan putriku. Kupikir, jika partai komunis merenggut pekerjaan suamiku dan menghancurkan masa depan putriku karenaku, mereka akan selamanya membenciku. Tindakan partai sangat tercelak karena mengancam orang agar mengkhianati Tuhan. Benar. Saat itu, aku sangat tertekan. Diam-diam aku memohon bimbingan Tuhan. Aku ingat kutipan ini. Dari semua peristiwa di alam semesta, akulah yang mengambil keputusan. Adakah yang tak berada di tanganku? Apapun yang kufirmankan terjadi, dan siapa yang dapat mengubah pikiranku? Akulah yang telah membuat pengaturan ini. Amin. Benar. Semua hal ada di tangan Tuhan. Apakah kami berdua terancam kehilangan pekerjaan? Apakah pendidikan dan perjalanan karir putriku terancam? Semuanya telah diatur oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menetapkan, bukan partai komunis. Benar. Dengan pikiran itu, aku berkata pada suamiku, nasib manusia berada di dalam tangan Tuhan. Kau kira menuruti partai komunis akan menjamin pekerjaanmu? Partai tak punya kuasa atas nasib mereka. Bagaimana mengendalikan nasib orang? Benar. Lalu dengan marah dia bilang, Jika kau bersikeras menjadi orang percaya, partai akan menangkapmu. Mereka membunuh semua orang percaya. Lebih baik kau mati di tanganku. Sebelum sempat bereaksi, suamiku ke dapur seperti kesetanan, mengambil pisau, berdiri di depanku, lalu mengarahkan pisau padaku. Kau pilih jadi orang percaya atau hidup tenang? Jika kau pilih percaya, akan kugorok lehermu. Merasa marah dan takut, aku memohon pada Tuhan di dalam hati. Lalu putri kami mendadak keluar dari kamarnya, berdiri di depanku dan berteriak, Ayah, jika mau membunuh ibu, bunuh aku lebih dulu. Dia kaget dengan tindakan putri kami, sambil menata putri kami. Otot-otot wajahnya berubah kaku. Dia perlahan menurunkan pisau di tangannya. Perasaan kehilangan dan sakit yang sulit digambarkan memenuhi hatiku saat air mata sedih dan marah mengalir. Tak kusangka suamiku membahayakan hidupku karena aku percaya Tuhan. Itu bukan pria yang ku nikahi. Dia jelas adalah iblis. Benar, semua kejadian itu menampakkan esensi suamimu. Benar. Aku membaca firman Tuhan ini dalam saat teduhku. Mengapa suami mengasihi istrinya? Dan mengapa istri mengasihi suaminya? Mengapa anak-anak berbakti kepada orang tuanya? Mengapa orang tua menyayangi anak-anak mereka? Niat macam apa yang sebenarnya dimiliki orang? Bukankah niat mereka adalah untuk memuaskan rencana dan keinginan egois mereka sendiri? Apakah mereka benar-benar bermaksud untuk bertindak demi rencana pengelolaan Tuhan? Apakah mereka benar-benar bertindak demi pekerjaan Tuhan? Apakah niat mereka adalah untuk memenuhi tugas mahluk ciptaan? Siapapun yang tidak mengakui Tuhan adalah musuh. Artinya, siapapun yang tidak mengakui Tuhan yang berinkarnasi, apakah mereka berada di dalam atau di luar aliran ini atau tidak, adalah anti-Kristus. Siapakah iblis? Siapakah setan-setan? Dan siapa lagi musuh Tuhan kalau bukan para penentang yang tidak percaya kepada Tuhan? Bukankah mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan? Amin. Amin. Aku memikirkan firman. Ingatan saat suamiku menekanku berkelebat di benakku layaknya film. Suamiku tak pernah teriak atau memukulku. Kenapa tegang mempersekusiku sejak aku menjadi orang percaya? Kenapa pernikahan kami bisa hancur karena keuntungan pribadi? Tak ada cinta sejati antar manusia, hanya saling memanfaatkan. Suamiku bersikap baik padaku karena aku bisa bekerja, mencari uang, dan mengandung anak-anaknya. Di matanya aku berguna. Namun setelah aku memilih iman yang memengaruhinya, dia tak peduli dengan perasaan kami. Demi membuatku berhenti, dia ingin memulisikanku, dia mencikikku hingga pingsan, bahkan mengancamku dengan pisau. Dia mengaku melakukan itu karena peduli padaku dan takut aku akan ditahan. Tapi sebenarnya semua demi dirinya. Dia mengutamakan karir dan reputasi pribadinya. Demi melindungi hidupnya, dia bersedia menjadi anjing pesuruh partai, menesaku ke jalan buntu. Dia bahkan menggunakan beragam taktik busuk untuk mencegahku percaya. Esensinya, dia iblis yang membenci dan melawan Tuhan. Lalu, aku membaca kutipan lain. Sebagai seseorang yang normal dan yang mengejar kasih Tuhan, masuk ke dalam kerajaan untuk menjadi salah satu dari antara umat Tuhan adalah masa depanmu yang sejati dan suatu kehidupan paling berharga dan bermakna. Tidak ada yang lebih diberkati dari dirimu. Mengapa aku katakan demikian? Itu sebabnya ku katakan bahwa hidupmu adalah hidup yang paling bermakna. Hanya sekelompok orang ini yang telah dipilih oleh Tuhan, yang dapat hidup dalam kehidupan yang paling bermakna. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat hidup dalam kehidupan yang sedemikian berharga dan bermakna. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat menginspirasi dan membantuku melihat makna hidup. Beriman dan melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaannya adalah satu-satunya hal yang bernilai. Benar. Aku sudah bekerja banting tulang di dunia dan telah mengukuhkan reputasiku, tapi aku merasa hampa dan menderita. Aku sakit karena kelelahan. Dan suaraku menjadi serak hingga nyaris tak bisa bicara. Saat itu aku merasa bahwa sebanyak apapun penghargaan atau kekaguman, penyakit atau kehampaan rohaniku tak akan teratasi. Reputasi yang ku kejar dan ku miliki tak bisa membantuku mendapat kebenaran atau menyelamatkanku dari kerusakan dan kejahatan iblis. Benar. Selain itu, selama aku mengajar, aku menanamkan hal-hal yang menyangkal Tuhan kepada murid. Aku selalu memuji partai komunis. Jika itu berlanjut, takkan ada akhir baik yang terlihat. Aku harus berhenti melayani partai. Aku berdoa di dalam hati, memohon jalan keluar. Lalu, saat melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter berkata, kondisi tenggorokanmu sangat buruk. Warnanya berubah dan bengkak karena penuh oleh darah. Tenggorokanmu bengkak hingga memengaruhi pita suaramu. Karena kau adalah guru, jika tak mengistirahatkan tenggorokanmu, kau mungkin tak dapat bicara lagi. Lalu, aku disuruh cuti selama enam bulan. Itu jalan keluar dari Tuhan. Benar. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kupikir aku bisa membaca firman lebih banyak dan melaksanakan tugasku. Tapi suamiku menggunakan taktik yang lebih busuk untuk menghalangiku. Apa itu? Suatu hari di bulan Februari 2009, dia mengundang dua orang temanku dan adik laki-lakiku ke rumah. Mereka memaksaku masuk ke mobil dan membawaku ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit menolakku karena tak bermasalah. Kenapa mereka membawamu ke sana? Suamiku bilang, kau tahu partai akan menahan orang percaya seperti hukuman mati, tapi kau bersikeras percaya. Hanya orang gila yang tak takut mati. Tes di rumah sakit ini sangat terbatas. RSC Provinsi memiliki fasilitas dan dokter yang lebih baik. Aku akan memeriksakanmu ke sana dan melihat apakah kau memang gila. Itu konyol. Benar. Ku jawab dengan marah. Ku rasa kau yang sebenarnya gila. Bukannya tak takut mati. Aku memilih untuk percaya, karena aku tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Juru Selamat. Tuhan telah mengungkapkan banyak kebenaran dan dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Orang tak percaya yang tak menerima penghakiman akan tewas dalam bencana itu. Namun suamiku tak mau dengar. Keesokan paginya, dia memaksaku pergi ke RSJ Provinsi. Kami ke lantai dua. Aku melihat wanita gila yang bergelung di lantai lorong, terikat pada rantai yang sangat berat. Seorang pria paruh baya memegang ujung rantai dan menariknya keras. Wanita itu terseret di sepanjang lorong. Lengannya terulur ketakutan. Memegang erat rantai, merontas kuat tenaga, dan berteriak nyaring. Melihat rambutnya yang seperti jerami dan ekspresi ketakutannya, serta mendengar pekiknya yang menyayat hati, membuatku jadi bergidik. Seketika, aku dikuasai rasa sakit dan teranihaya. Aku merasa ini adalah penghinaan terhadap martabatku, dan ingin segera berbalik, turun, lalu keluar dari tempat itu. Tapi, aku tak bisa. Suamiku menyejajarkan langkahnya denganku. Lalu, aku ingat sesuatu dari firman. Banyak sudah malam-malam tanpa tidur yang telah diderita Tuhan demi pekerjaan umat manusia. Dari tempat yang tinggi sampai ke kedalaman yang paling rendah, Dia telah turun ke neraka hidup tempat manusia tinggal untuk melewati hari-harinya bersama manusia. Dia tidak pernah mengeluh tentang kejorokan di antara manusia, dan Dia tidak pernah mencelah manusia karena ketidaktaatannya, tetapi menanggung penghinaan terbesar sementara Dia melakukan pekerjaannya sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi milik neraka? Bagaimana mungkin Dia menghabiskan hidupnya di neraka? Tetapi demi semua umat manusia, agar seluruh umat manusia dapat menemukan istirahat lebih cepat, Dia telah menanggung penghinaan dan menderita ketidakadilan untuk datang ke bumi dan secara pribadi masuk ke dalam neraka dan dunia orang mati ke dalam sarang harimau untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana mungkin manusia berhak untuk menentang Tuhan? Alasan apa yang dimilikinya untuk mengeluh tentang Tuhan? Bagaimana Ia masih memiliki nyali untuk memandang Tuhan? Amin. Amin. Benar. Untuk menyelamatkan manusia, Tuhan berinkarnasi di akhir zaman dan datang ke Tiongkok, muncul dan bekerja di tempat yang paling anti Tuhan dan jahat, mengalami tekanan partai komunis dan dunia religius, menghadapi penghinaan, tapi Tuhan terima tanpa mengeluh. Dia adalah Tuhan paling berkuasa dan mulia, tapi Dia datang untuk tinggal di tengah manusia yang rusak, menghadapi penghinaan hebat, mengungkapkan kebenaran, dan bekerja diam-diam untuk menyelamatkan manusia. Tapi aku, manusia rusak, yang baru terancam dicap sebagai orang yang gila, sudah merasa martabatku diinjak dan dipermalukan. Aku ingin melarikan diri. Aku tak berniat menahan derita demi kebenaran. Ya. Aku malu dengan pikiranku dan berdoa dalam hati. Bersumpah bahwa meski menghadapi rintangan atau penghinaan, aku tak akan tunduk pada iblis. Apa akhirnya mereka mengurungmu di rumah sakit jiwa? Tidak. Dokter hanya memberiku beberapa obat dan menyuruhku pulang. Saat suamiku sadar, dia tak bisa mencegahku, dia mengabaikanku, dan aku kembali menerima tugas. Bagus. Syukur kepada Tuhan. Lalu, bulan Oktober 2012, saat Judas mengadukan kami, polisi tahu aku pemimpin gereja dan mengirimkan polisi intel. Aku harus pergi dari rumah dan pergi ke wilayah lain agar tak ditahan. Setelah itu, aku tahu bahwa saat aku pergi dari rumah, polisi datang untuk menahanku. Mereka juga menahan tiga saudara-saudari untuk diinterogasi dan melakukan pencarian berbekal fotoku. Dua bulan kemudian, Brigade Keamanan Nasional menggeledah rumahku dan menyita buku, memberitahu suamiku. Mereka pasti menemukanku meski ke ujung dunia. Biro Pendidikan mengunjungi rumahku setiap hari, memaksanya mencariku. Aku nyaris memuncaki daftar buronan Partai Komunis. Partai lakukan segala cara untuk menahan umat Kristen. Benar. Mereka memanfaatkan anakku untuk memancingku pulang. Suatu siang di akhir bulan Desember 2012, aku menerima telepon dari puteriku. Ibu, aku takut menelpon ibu, polisi mencari ibu, bahkan menggeledah rumah. Aku menelpon ibu untuk memberi kabar bahwa Biro Pendidikan dan Sekolah Ibu meminta kami mengirim pesan agar ibu berhenti beriman dan pulang. Mereka berjanji ibu tak perlu bertanggung jawab. Mereka juga bilang saat ibu pulang, sekalipun ibu tak bekerja, mereka akan menggaji ibu tanpa potongan. Itu trik Partai Komunis. Benar. Darahku mendidih saat mendengarnya. Partai menggunakan status dan uang untuk menghasutku agar berhenti beriman. Sungguh tercelah. Benar. Yang membuatku sedih, puteriku tampak memercayai ucapan pemerintah dan pimpinan sekolah. Dari situ aku pun yakin suami dan puteriku dibodohi oleh Partai Komunis. Aku menjawab puteriku dengan tegas, Sayang, kau masih terlalu naif. Kau tahu akibatnya jika ibu pulang? Ibu seperti masuk ke mulut buaya. Ibu tak bisa pulang. Puteriku menjawab, Mereka bilang jika ibu tak pulang, dana pensiun ibu selama 20 tahun lebih akan ditarik. Ibu, ayo pulanglah. Jika tidak, ayah dipaksa menceraikan ibu dan aku putus hubungan dengan ibu. Jika ibu tak pulang, ibu bukan ibuku lagi. Itu ujian berat. Benar. Saat itu, aku terhenyak. Partai merenggut sumber penghasilanku, memaksa suami dan puteriku memutuskan hubungan denganku. Itu sungguh jahat dan busuk. Aku membenci partai setengah mati. Aku memikirkan firman. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipu muslihat untuk menutupi dosa. Siapa yang telah menerima pekerjaan Tuhan? Siapa yang bersedia menyerahkan nyawanya atau menumpahkan darahnya bagi pekerjaan Tuhan? Selama generasi ke generasi, dari orang tua hingga anak-anak, manusia yang diperbudak tanpa rasa malu telah memperbudak Tuhan. Bagaimana mungkin ini tidak memicu murka? Ribuan tahun kebencian berkumpul di hati. Dosa ribuan tahun tertulis di hati. Bagaimana mungkin ini tidak menimbulkan kebencian? Tuhan yang membalas dendam, menghancurkan semua musuhnya, tidak membiarkannya mengacau lebih lama lagi, dan tidak mengizinkannya memerintah sebagai penguasa zalim. Sekaranglah saatnya. Manusia sudah lama mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia telah mencurahkan segenap upayanya dan membayar harga apapun untuk ini untuk menyingkapkan wajah iblis dan membuat orang-orang yang selama ini telah dibutakan dan yang telah mengalami segala macam penderitaan dan kesulitan untuk bangkit dari rasa sakit mereka dan berpaling dari si iblis tua yang jahat ini. Mengapa bersusah payah merintangi pekerjaan Tuhan? Mengapa menggunakan segala macam tipu muslihat untuk menipu umat Tuhan? Dimanakah kebebasan sejati serta hak dan kepentingan yang sah? Dimanakah keadilan? Dimanakah penghiburan? Dimanakah kehangatan? Mengapa menggunakan rencana licik untuk menipu umat Tuhan? Mengapa menggunakan kekerasan untuk menekan kedatangan Tuhan? Amin. Amin. Partai Komunis menyerukan kebebasan beragama tapi diam-diam menggunakan taktik busuk untuk menekan orang percaya. Itu menunjukkan natur jahat mereka yang membenci dan menentang Tuhan. Benar. Partai menggunakan segala cara untuk mencegahku beriman. Pertama, memberi gaji besar sebagai umpan, memakai uang untuk menarikku pulang agar bisa menahanku. Saat aku tak terhasut, mereka berniat menenggut pekerjaan dan gajiku, memutus semua pendapatanku, dan mengusirku dari rumahku. Ini bukti bahwa partai tampak bermoral dari luar, tapi aslinya brutal dan jahat. Mereka adalah sekelompok iblis jahat yang menentang Tuhan setiap saat. Benar. Aku membenci dan menolak mereka sepenuh hati. Aku tak pulang. Suamiku dipaksa menceraikanku. Putriku putus hubungan denganku. Partai Komunis bersalah karena memecah belah keluarga umat Kristen. Benar. Sebelumnya saat bekerja untuk partai, tak kurasakan esensi jahat mereka. Aku dulu selalu memuji dan melayani partai dengan setia. Setelah mengalami persekusi, akhirnya aku sadar esensi jahat mereka yang menentang Tuhan. Aku jadi membenci juga bersumpah meninggalkan mereka. Aku melihat kasih Tuhan. Firman Tuhan telah memberiku kekuatan, membantuku berdiri tegar melalui persekusi. Aku bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sesulit apapun jalan di hadapanku, aku akan mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa hingga akhir. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih.